Hai semua, salam sejahtera Malaysia di media sosial sejak dari kemarin, tular di media sosial berkenaan dengan gambaran ataupun shadow, shadow kabinet, kabinet bayangan perikatan nasional. Ini tular di media sosial dan menimbulkan rasa tidak puas hati. Beberapa pemimpin di dalam PN sendiri dan juga sudah pasti netizen rakyat Malaysia, penyokong PN timbul merasa tidak puas hati dan mungkin ada juga yang suka dengan kabinet bayangan ini. Dan sebelum saya meneruskan kabinet bayangan ini, saya meminta Anda untuk menilai ataupun melihat adakah layak kabinet bayangan ini untuk diteruskan di dalam perikatan nasional. Kabinet bayangan PN dikuasai kaum tertentu saja. Hmm, apa maksudnya ini? Bekas ahli parlimen Bukit Bendera, Wong Hon Wai, yang melahirkan rasa kecewa dengan kabinet bayangan perikatan nasional, yang menurutnya didominasi oleh sesuatu kaum dan tidak melambangkan masyarakat berbilang bangsa di negara ini. Menurutnya, satu wakil kaum Cina pun tak ada, satu wakil kaum India pun tak ada, Sabah ada satu orang, Sarawak ada satu orang. Tidak menggambarkan komposisi kaum dan geografi Malaysia. Tulisnya dalam satu hantaran. Oke, saudara-saudara semua, walaupun ini hanya kabinet bayangan, belum dirasmikan, namun telah timbul satu kekecewaan daripada bekas ahli parlimen, yaitu bekas ahli parlimen Bukit Bendera, yaitu Wong Hon Wai. Dan ini juga satu kekecewaan, sekiranya ini bakal terjadi di mana kaum Cina dan kaum India tidak termasuk di dalam kabinet perikatan nasional. Adakah ini kita boleh sentuh tentang sentimen perkawaman? Adakah ekstremis perkawaman begini sepatutnya menjadi parti pilihan rakyat? Nah, itu persoalannya. Saya bukan memburukkan dan juga saya tidak menyokong. Namun persoalannya, sekiranya benar kabinet PN ini, kabinet bayangan ini bakal dirasmikan di mana Muhyiddin Yassin sebagai ketua ahli parlimen dan juga Hadi Awang sebagai timbalan ketua ahli parlimen PN dan ketua pembangkang Hamzah Zainuddin dan beberapa lagi pemimpin yang lain di bawah termasuk Tuan Ibrahim dan Taki Yudin Hassan serta Syahidan Kasim juga. Jadi, sekiranya benar ini berlaku, adakah kabinet bayangan ini yang tidak menggambarkan komposisi kaum dan jegoraf Malaysia melahirkan rasa kecewa ramai orang? Kalau ini berlaku dan benar akan dirasmikan, apa komen Anda? Patutkah Perikatan Nasional membuat kabinet begini? Jadi, akhirnya Wong, yaitu adun air hitam selama dua penggal dan beritmat dari 2008 sehingga 2018 sebelum mengambil ahli sebagai ahli parlimen Bukit Bendera untuk selama satu penggal. Gabungan PN didominasi oleh ahli parlimen dari PAS dan Bersatu dan kabinet bayangannya menyerlahkan kenyataan itu. Pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin dinamakan sebagai ketua ahli parlimen PN manakala Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang sebagai timbalannya dan juga Hamzah Zainuddin kekal sebagai ketua pembangkang. Jadi, saudara-saudara semua, antara 26 ahli parlimen itu termasuk juga bekas menteri daripada pentadbiran Muhyiddin sebelum ini serta ahli parlimen PN Penggal Pertama. Adakah Anda setuju dengan kabinet bayangan ini? Sekiranya Anda mempunyai komen, Anda boleh komen. Jangan lupa tekan butang like, subscribe channel ini disebabkan subscribe itu percuma. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan politik yang seterusnya. Salam Sejahtera Malaysia Akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat satu kenyataan yang saya rasa ini pasti mengejutkan dan pasti menggemparkan seluruh pemimpin-pemimpin politik di Malaysia terutamanya daripada parti lawan. Akhirnya, Anwar Ibrahim membuat satu kenyataan ini khas kepada parti Bersatu. Bersatu digesah Perjelas lebih RM300 juta dalam akaun kata Perdana Menteri Saya sangat setuju dengan kenyataan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim Disebabkan beliau adalah Perdana Menteri sudah pasti beliau membawa suara rakyat Rakyat pun yang sudah tahu tentang isu RM300 juta ini pun mahu tahu dari mana RM300 juta ini dan ke mana aliran wang RM300 juta ini dimana sumber-sumber yang sebelum ini juga didapati bahwa RM260 juta telah digunakan dan baki di dalam akaun Bersatu adalah RM40 juta Ini sudah disahkan oleh SPRM Saudara-saudara semua Kejutan demi kejutan, pendedahan demi pendedahan Adakah Kalau benar Muhyiddin bersalah Muhyiddin bakal terima pada terima tindakan undang-undang daripada penguatkuasa Dan Muhyiddin dan beberapa pemimpin-pemimpin yang lain daripada parti lawan menyokong Muhyiddin Yassin Bahkan menafikan perkara tomahan tuduhan yang mengatakan mereka menyeleweng dana Oke, kalau benar memang tiada dana yang diseleweng Tunjukkan kepada rakyat Tunjukkan kepada Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri supaya semua pun menjadi saksi bahwa kamu tidak bersalah Lebih kurang begitu, saudara-saudara Itu bagi pendapat saya Jangan cakap tetapi tidak tunjukkan yang kamu itu tidak bersalah Disebabkan rakyat mahu tahu Akhirnya bersatu digesah untuk berjelas lebih RM300 juta dalam akaun kata Datuk Sri Anwar Ibrahim Pemimpin Parti Peribumi Bersatu Malaysia Dengan kata lain mungkin Muhyiddin digesah untuk memberi penjelasan kepada SPRM mengenai kedudukan keuangan parti itu yang dikatakan mempunyai lebih 300 juta dalam akaun parti Dan pada akhirnya SPRM telah membekukan akaun bank bersatu Dan sejurus selepas itu Muhyiddin Yassin pula meminta untuk SPRM untuk membatalkan pembekuan itu disebabkan ingin memberi gaji kepada ingin memberi gaji kepada untuk pentadbiran di dalam bersatu dalam pada itu sekiranya mereka benar-benar bersih seperti yang diceritakan pemimpin tersebut perlu dijelaskan kepada badan penyiasat mengapa pada masa yang singkat mampu mengumpul uang sebegitu banyak dan dari sumber mana itu perlu dijelaskan kepada SPRM Menurutnya Kerajaan Perpaduan Pimpinan Datuk Seriano Ibrahim mengulangi pendirian tidak pernah mencampuri siasatan dan siasatan yang dijalankan oleh PDRM Polis Diraja Malaysia dan SPRM terhadap mana-mana parti politik adalah tidak bertanggung jawab tokoh-tokoh politik pembangkang yang sedang disiasat untuk membuat tomahan terdapat campur tangan daripada kerajaan jadi kalau tidak disiasat bagilah kerjasama jangan pula menuduh kerajaan bersama-sama dengan SPRM untuk menjatuhkan parti politik itu semata-mata sebenarnya ini adalah untuk menegakkan keadilan untuk menunjukkan benar-benar perkara ini salah atau tidak seleweng dana RM300 juta RM92.5 bilion RM4.5 bilion RM600 bilion dan sebagainya buktikan bahwa ini tidak bersalah barulah rakyat puasati jadi tidak ada kena-mengena dengan kerajaan yang bekerja sama dengan SPRM sebab memang itulah tugas SPRM untuk menyiasat perkara-perkara sebegini saudara-saudara semua apa komen anda akhirnya Dato' Sri Anarbrahim mengumumkan bahwa bersatu perlu perjelas lebih RM300 juta dalam akaun selamat menikmati terima kasih